Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya Ku ingin habiskan nafas ini, berdua dengannya Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya Bersama sampai akhir Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fitri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Semuanya sehat, bugar, gak ada bibit-bibit penyakit Jangan aneh-aneh ya, gak ada penyakit-penyakit yang lagi marah saat ini Semuanya nol, 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 nol Alias gak ada penyakitnya Amin, ya robah tak, amin Setelah sekian lama, Onyo gak ada nyanyi-nyanyi Gak ada bikin cover Gak ada kabar beritanya, mau konsernya kapan Akhirnya kemarin Onyo live di Vlive Terima kasih buat BXD yang kasih informasi ke aku Jujur ya, aku tuh sama sekali gak tau kalau Onyo tuh ada live di Vlive itu Jadi, aku cuma nungguin doang nih Onyo kemana sih, kok gak ada nyanyi-nyanyi Gue kangen nih gitu kan Pengen denger suara Onyo nyanyi gitu kan Akhirnya tuh adalah BXD yang kasih tau ke aku Namanya itu Ajeng Andre Rap Atau Ad Ajeng Moncil1312 Thank you banget informasinya ke aku Terima kasih banget akhirnya bisa ngobatin kekangenan kita semua Sama suaranya Onyo Ataupun nyanyiannya Onyo ya Pastinya yang bikin kita kangen gak Di live itu Onyo sempet nyanyiin banyak banget lagu disitu Nanti akan kita kupas satu per satu ya lagu-lagunya Tapi kali ini aku mau ngebahas lagu yang tadi aku nyanyiin di awal Lagunya Unmesh, Jangan Rubah Takdirku Karena aku suka banget notasi di lagu ini Sama aku yakin ini Onyo kan tipikalnya sama-sama orang NTT kan ya Nusa Tenggara Timur kan Pasti akan nyanyi lagu ini dengan sangat mulus banget Nah, daripada penasaran-penasaran Langsung aja kita tontonin Onyo nyanyi Jangan Rubah Takdirku sama Pitokaru ya Satu lagi ya Tapi sebelum itu Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Oli Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya di pencet dulu ya Terus langsung jalan-jalan ke IG aku Atidolfikri underscore KDI Kasih tau informasi terbaru video-video Apa aja yang pengen aku reaksiin ya Oke, langsung kita tontonin yuk Onyo sama Pitokaru nyanyiin lagu Jangan Rubah Takdirku Loko dangdut Oke, kita mulai ya Oke, kita mulai juga ya Di setiap doaku Di setiap doaku Selalu ada kamu Nadanya kan rendah-rendah banget tuh Oh, ini masih dapet jangkau Nada-nada rendahnya Starting point-nya juga Nadanya pas banget Hebatnya kan ini Bukan show nyanyi beneran ya Tapi Kupingnya tuh Pekal banget tau Nadanya Jadi starting point-nya aman banget Rasanya enak banget Maaf, vibrasi bagian Cinta kita Enak banget vibrasi Kalau misalnya ulang lagi bagian situ Kalian dengerin Enak banget Setakatunya penekanannya memang Pas banget sama tuntutan lagu ini Jadinya Tuhan ku cinta dia Tuhan ku cinta dia Fitul ambil suara dua gitu kan Ku ingin bersamanya Ada Fitul ambil suara dua di bersamanya Dan Dikasih dong disitu Abis itu Ku ingin habis gana Di mana yang tadi bagian Ada cengkok-cengkoknya Onyo Kalian bandingin kan Aku nyanyi pertama kali tadi Sama ini yang Onyo Itu udah berbeda banget Onyo itu udah Dengan cirinya dia Ada cengkok-cengkoknya Aku gak kepikiran sama sekali Buat nyanyi lagu ini tuh pake cengkok Tapi disini Onyo pinter Masukin cengkoknya Dari situ Keren sih Berubatan dirku Oh Memang enak banget sih Pas bagian Ada suara dua dari Pito Itu harmonisasinya enak banget Bener-bener yang Bikin lagu ini semakin Sah Gitu makin enak Aku lagi konsentrasi denger suara Pito Aku lagi konsentrasi denger suara Pito Aku lagi inget suara Pito Ini mirip sama siapa Kalau aku denger denger Suara Pito ini mirip sama jazz gak sih Kalau kalian setuju kalian komen ya Di bawah tulis di komen Mirip gak sih sama suara jazz Tarikan-tarikannya tuh ada jazznya Bukan lagu jazz ya Tapi jazz penyanyi Aku tekankan lagi nih jazz penyanyi Ternyata setelah konsentrasi suaranya Pito Onyo disitu masuk improvisasi Memang nebak anak ini Langsung gak pake mikir-mikir Salah Oh improvnya Nyo Tolok dong jangan improv Gila itu langsung diimprov Pito ngambil suara dua yang cara biasa nyanyinya Tapi Onyo tadi improvisasi di bagian situ Yang Aku bilang ini Ini bener-bener yang Improvisasinya itu langsung gitu Gak pake pikir Langsung Tap-tap Ngalir gitu aja Improvisasinya Selalu diimprovisasi disitu dimainin Tangganya tuh Udah gak meleset ya Tepat nada-nadanya Powerful banget suaranya Onyo Bener-bener Gila ya Powernya anak ini tuh Tadi pas seawal kan Memang gak ditutup berpower kan Nyanyinya dengan sangat nembut banget Habis itu sekarang di rap kan Memang ditutup berpower kan nyanyinya Dan ini Onyo bener-bener Berpower banget nyanyinya Tadi aku bilang Stakatonya bagus banget Sama artikulasinya Onyo tuh Ciami artikulasinya Eh enak banget Mampus Vito 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 Mencintainu Falsetnya juga enak banget Tapi itu ternyata tembakan Falsetnya Kenceng banget Powernya bagus banget Falsetonya Ada orang yang gak bisa falsetto Ada orang yang falsetto bisa Tapi powernya kecil Tapi ini Falsetonya enak Powernya enak Setelah Onyo masuk Itu kan tadi nyanyi Onyo masuk tuh kayak Langsung pecah gitu loh Suaranya Onyo Sama nyanyinya suara Vito Ini berbeda kan Seringat aku bilang Mereka berdua ini Punya karakternya berbeda Tapi pas setelah Onyo masuk Itu jadi lebih berwarna lagi Suaranya Lebih enak lagi Lebih ngeblend lagi Jadinya Jangan rupakan Jangan rupakan Tadi di bagian terakhir Ada improvisasi dari Onyo Aku lupa Kayak gimana improvisasinya Tapi langsung Aku langsung kaget gitu kan Karena memang diimprove Sama Onyo Di bagian situ Ya memang itu sih Onyo tuh improvnya tuh berbeda Improvnya tuh Improv-improv yang kekinian Bukan improv jadul Karena memang Onyo kan Anak muda zaman sekarang Jadi improvisasinya itu lebih Lebih anak muda Lebih kekinian lah Improvisasinya Onyo Dan kalau bisa denger kan Tadi banyak banget Di improvisasi sama Onyo Cengkok-cengkoknya Ada ditambahin tadi sedikit Cengkok R&B-nya Dimasukin sama Onyo Improvisasi tadi Beberapa tempat ya Banyak banget improvisasinya Harmonisasinya ada Disini pecah suaranya Dinamikanya ada Tadi awal-awal Tadi tipis banget Onyo nyanyinya Habis itu power-powernya Rampas bagian rap tuh Bener-bener Tendang banget sama Onyo Dihajar banget sama Onyo Tadi bagian Rap-nya tuh Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Dan bagian akhirnya Bersama sampai Ada pecah suara Mbak Vito Itu aduh enak banget Bener-bener lembut banget Pecah suaranya Itu bener-bener enak banget Itu pecah suaranya Aduh gila Ini sampai akhir Aku bener-bener sampai akhir nih Terkagum-kagum nih Dan hari ini memang Ngobatin kerinduan aku sama Onyo Memang udah lama banget Aku pengen denger Onyo nyanyi lagi Dan hari ini kesampaian Dengan suara Onyo Dan besok kita akan lanjut lagi Dengan suara Onyo yang lainnya Dengan lagu-lagu Onyo yang lain Jadi Buat semuanya Jangan lupa Tombol subscribe Yang dipencet Dan jangan lupa Tombol loncengnya juga Karena akan ada video-video Terbaru lagi dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye